Ya ayyuhannansu, hei manusia Kulu mimma fil arobi halalan tayyibah Silahkan kamu berusaha untuk mendapatkan rizkimu Untuk makanmu, untuk minummu, untuk segalanya Dengan cara yang halal dan baik Halal plus tayyib Pelan-pelan Halal dan tayyibah Perhatikan rumusnya sini Rizki itu tidak cukup dengan diharap-harap Tapi menuntut usaha untuk meraihnya Tapi yang menarik Bahasa Quran ketika meminta manusia mencari rizki Itu membuat hukum-umum, universal Tidak mengikat akidah Hukumnya mesti dicari dengan halal, legal Tidak boleh mencuri, merampok dan sebagainya Hati-hati Karena hukumnya sifatnya umum mengikat bagi manusia Maka, maaf Manusia, agama apapun Kepercayaan apapun Yang melanggar dua ketentuan ini Pasti mendapatkan konsekuensi dari kehidupan dunianya Di proses juga Saya kasih perbandingan ini Ini kotoran dunia dulu ya Yang para ikhwan dulu Saya tanya Rizki itu Adanya di mana? Di langit atau di bumi? Atau dari mana? Quran Surah 51 ayat 22 Kita usahakan dari Al-Quran Al-Quran, kemudian sunnah Kalau kita temukan dari situ, itu yang terbaik Sebelum mencari yang baik Bismillah Quran Surah 51 ayat 22 Ini teori tentang rizki ya Kita lihat misalnya Kata Allah Dan di langit Rizki anda sudah disiapkan Ditetapkan Dan tidak akan tertukar Di langit Rizki kita sudah disiapkan Dituliskan tidak akan tertukar Jadi mohon maaf Kalau Allah sudah kasih statement Tidak akan tertukar Jadi tidak ada kerjaan mengambil rizki orang Jangan pernah mengharapkan rizki orang lain Apalagi mengambilnya itu tidak ada kerjaan Karena rizki kita sudah ditetapkan Ingat hukum pengambilan itu ya Ingat hukum pengambilan Kalau ada hak orang lain diambil Maka Seketika terasa menyenangkan Tapi yang diambil ini suatu saat akan kembali Akan kembali Jadi kalau orang mengambil rizki orang lain Cuma melalahkan diri saja Ngambil Ya kapan lagi akan dikembalikan Satu saat Entah besok Entah seminggu kemudian Entah sebulan kemudian Pasti akan kembali Ini cuma melalahkan diri saja Ngambil sesuatu Berputar-putar Ujung-ujungnya balik lagi Ini sudah Kalau sudah Allah berikan Jangan cari yang bukan milik kita Dan dijanjikan Kata Allah Pasti diberikan Rizki kamu sudah dituliskan di langit Dijanjikan diberikan Rizkinya di langit Kita hidup di mana Di bumi Di bumi Kita hidup di bumi Rizkinya di langit Masya Allah Kita bertanya Ya Allah Bagaimana seperti ini Kami hidupnya di bumi Rizkinya di langit Di mana mengambilnya Maka Allah turunkan sifat keadilannya Diturunkan rizkinya ke bumi Disediakan untuk kita mudah mengambilnya Quran Surah 2 Al-Baqarah Ayat 29 Dijawab di Quran Surah 2 Ayat 29 Karena kita tinggal di bumi Maka turun ayat Saya agak cepat Rizki yang di langit ini Kami turunkan ke bumi Maka Allah menciptakan Segala hal di bumi Untuk memenuhi kehidupan kita Dia lah Allah Yang menjadikan segala hal di bumi Lakum untuk kalian Apa saja Bisa kita dapati Lampang Rizkinya di langit Diturunkan ke bumi Bumi luas atau sempit Luas Baik ya Antum tinggalnya di Kelapa Gading Tapi rizkinya turunnya di Palembang Misalnya Kan harus nyari ke sana tuh Jangan kan ke Palembang Kalau rizkinya turun di Suntara saja Kita mesti bergerak Karena itu turun perintah dari Allah Karena tidak semua rizki yang turun Itu langsung menimpa kita Barangkali tempatnya agak Harus memerlukan usaha Untuk bergerak Karena itu turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 168 Kita diminta untuk berusaha untuk mengambilnya Silahkan kamu berusaha untuk mendapatkan rizkimu Untuk makanmu Untuk minummu Untuk segalanya Dengan cara yang halal dan baik Halal dan baik Pelan-pelan Halal dan baik Perhatikan rombosnya sini Rizki itu tidak cukup dengan diharap-harap Tapi menuntut usaha untuk meraihnya Tapi yang menarik Bahasa Quran ketika meminta manusia mencari rizki Itu membuat hukum umum Universal Tidak mengikat akidah Hukumnya Mesti dicari dengan halal Legal Tidak boleh mencuri Merampok dan sebagainya Hati-hati Karena hukumnya sifatnya umum Mengikat bagi manusia Maka Maaf Manusia agama apapun Kepercayaan apapun Yang melanggar dua ketentuan ini Pasti mendapatkan konsekuensi Dari kehidupan dunianya Di proses juga Misal Ada seorang muslim mencuri Misalnya Menempuh mencari rizki Dengan cara yang tidak halal Tentu akan ditempuh juga Melalui hukum dunia Jadi tidak akan dibedakan Mau orang islam Mau non muslim Begitu mendapatkan Mencari rizkinya dengan cara yang tidak halal Maka diluruskan juga Saya belum pernah mendengar Ada polisi misalnya Ketika menangkap pencuri Ditanya dulu Bapak agamanya apa Tidak mungkin Oh islam Oh kalau gitu Tidak usah ditangkap Dikasih pausia saja Tidak bisa Mau islam Mau non muslim Begitu salah Ya sudah proses Selesaikan Hukum-hukum Yang menarik bukan itu Kita agak percepat Ketika ada seseorang Mencari rizki Bismillah Dengan imannya Dengan keyakinannya Ada orang bertanya kepada Allah Ya Allah Kami minta keadilan Ada non muslim Dia tidak sholat Dia tidak puasa Dia tidak zakat Masa bisa mendapat kemudahan Dalam mencari rizki Kami yang sholat Yang puasa Yang berhanji Yang beribadah Harusnya ada perbedaan Ada kemudahan mendapatinya Maka Allah turunkan Ayat khusus Yang diberikan Hanya pada orang-orang Yang punya iman Quran surah kedua Al-Makara Ketentuan kedua Ayat 172 Puan-puan Nanti silahkan anda perhatikan Bagaimana cara Al-Quran Mengungkapkannya Yang disini 168 Ya ayyuhal nas Yang ini Hey manusia Manusia sifatnya universal Bisa bagi seorang muslim Atau orang muslim Tapi ketika menyebutkan Di ayat 172 Dirubah dari nas Menjadi Amanu Ya ayyuhal ladina Amanu Puan-puan Kalau sudah amanu Berarti hanya mengikat Orang yang beriman saja Orang Islam Tidak di luarnya Sekarang lihat ayat ini Ya ayyuhal ladina amanu Kulu Disini ada kulu Disini ada kulu Tapi yang hebat Disini Mimma fil arbi Halalan tayyibah Yang disini Kalimat halalnya dibuang Kulu Min tayyibati Ma razaknakum Halalnya dibuang Tayyibah Yang dijamaahkan Tayyibah InsyaAllah Ma razaknakum Perhatikan pelan-pelan Yang disini Ketika Allah meminta Orang-orang beriman Berusaha Bekerja Beraktifitas Disebut imannya Dihilangkan halalnya Ya ayyuhal ladina Amanu Kulu Min tayyibati Halalnya dibuang Kenapa ketika Menyentuh orang-orang Beriman Meminta dia Bekerja Kalimat halalnya Dibuang Karena orang-orang Beriman itu Otomatis dengan Ibannya akan menuntun Dia mencari yang halal Diketika dia Mengucapkan Bismillah Dalam langkahnya Itu mustahil Langkah Bismillah Itu melangkahkan Ketempat yang haram Itu mustahil Diketika dia Mengucapkan Bismillah Dalam pekerjaan Itu imannya Otomatis akan menuntun Kepada yang halal Jadi kalau ada orang Merasa beriman Bahkan mengucapkan Kalimat Allah Dalam pekerjaannya Tapi dia mengerjakan Yang haram Dalam pencariannya Ada yang salah Dalam imannya Ada yang keliru Nah sekarang Terhadap Kalau ada orang-orang Mengerjakan sesuatu Bismillah 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 Merasa Diawasi Allah Dengan maknanya Bukan hanya Kalimat yang mengalir Dilisan Maka sifat Rahman Allah diturunkan Pada dirinya Saat di dunia Rahman Maha pemilik Segala keluasan dunia Maha razaqnaku Biar kalimatnya Maka kami Yang akan mudahkan Dia mendapatkan Rizki Bukan dia yang Allah mencadinya Maha razaqnaku Kami yang berikan Bukan kamu yang Lelah untuk mencarinya Kalau kita mencoba Untuk meningkatkan Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian diterapkan Dalam aktivitas kehidupan Makan Bismillah Bidung Bismillah Merawat anak Bismillah Bekerja Bismillah Maka Allah akan berikan Naungan dalam kehidupan kita Yang tidak akan pernah Diberikan pada orang-orang Yang tidak Bismillah Dalam kehidupannya Pula Apalagi Kalau dibuktikan Dengan amal soleh Ini bukan Cemaat kerjanya Bismillah Saat Anda bekerja Waktu salat Anda salah Waktu kemudian Anda baca Quran Anda baca Apalagi Kalau misal Anda melakukan Amanan yang tidak Dikerjakan oleh manusia Umumi Malam Orang tidur Anda bangun Malam Orang siang Orang makan Anda puasa Mendapatkan istirahat Orang lain baca Quran Anda baca Quran Jika iman Jika iman disandingkan Dengan taqwa Maka yang terjadi Luar biasa Dahsyatnya Quran surah 7 Al-A'raf Ayat 96 Lihat keajaiban yang terjadi Quran surah 7 Ayat 96 Kalau kita Tambah imannya Pelis taqwa Insyaallah Bekerja Salat tidak Tertinggal Orang dipanggil Salat fardu Masih terlambat Lambat Antum Kehilangan Salat sunnah Gelisahnya Luar biasa Taqwa Antum Tambah Taqwa Ya Alhamdulillah Perhatikan kalimat Qurannya Pasti kami bukakan Pintu keberkahan Rizki Baik dari langit Ataupun dari bumi Ya Kalau sudah Pintu langit Dibuka Pintu bumi Dibuka Sudah Tidak ada Kesulitan Yang berarti Dalam hidup Pintu langit Keberkahan Pintu bumi Kemudahan Dikalap Sudah pintu langit Dan bumi Dibuka oleh Allah Dimana lagi Celah kesulitan Yang bisa didapati Setahid Ya Karena itu Orang yang Bismillah Dalam setiap Aktifitasnya Pasti mendapatkan Merahman Allah Dalam kehidupannya Coba nanti Antum sesekali Yang ikhwan Terutama ya Baca Sirahnya sahabat Sahabat Nabi Terutama yang Kalangan pengusah Habat Fisal Abdurrahman bin Auf Ufman bin Affa Dan yang lainnya Kalau punya kitabnya An-Nawawi itu Yang aktifnya Coba dilihat Yang kitab aslinya itu Halaman 47 Posisinya sebelah kiri itu Paragraf ke 3 Itu Bari 1 sampai dengan 7 Ada kalau kitab Termitan dalam Yang coklat Paragraf yang kedua Bisa dilihat Itu ibu ternyata Yang diharap-harap oleh mereka Dalam aktivitasnya Itu mereka pengusaha Yang sangat sukses Di pekerjaannya luar biasa Pada keluar masuk ke Madinah Tapi hebatnya Kalau anda ingin lukiskan Kekayaannya Itu Abdurrahman bin Auf Kapaknya saja terbuat dari emas Kapaknya saja Terbuat dari emas Tapi yang mereka tunggu-tunggu Ternyata Itu bukan peningkatan dunianya Bismillahnya itu Yang mereka tunggu Kapan ketemu dengan Allah Dalam sholatnya Kapan punya kesempatan Baca Qur'annya Kapan punya kesempatan Bikirnya Ini mereka merasakan Ketika meningkatkan Takwanya kepada Allah Kemudahan itu Dapatkan Anda bisa enggak bayangkan Ada pengusaha sukses Waktunya padat Luar biasa Jangankan Terlambat yang fardu Terlambat yang sunnah saja Hatinya gelisah Masih bisa menunaikan tahajud Sampai hatam Qur'an Bisa tidak terbayangkan itu Kesibukan dalam kehidupannya Tidak mengganggu mereka Menunaikan tahajud Sampai hatam Qur'an Itu yang ditunggu-tunggu Terhubung dengan Allahnya itu Terima kasih telah menonton